Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, diamankan Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur karena nekat jadi Bandar Sabu. Penanggapan tersebut pun berlangsung dramatis. Satuan Narkoba Polres Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengamankan seorang ibu dengan tiga orang anak inisial RW 42 tahun yang nekat jadi Bandar Sabu yang merupakan jaringan lapas. Penanggapan berlangsung dramatis karena salah satu anak pelaku yang menangis saat aparat melakukan penanggapan di rumah pelaku yang beralamat di Kelurahan Nipah Panjang 2, Kecematan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan didampingi, Ketua RT setempat aparat Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur berhasil menemukan 59,4 gram narkoba jenis sabu beserta timbangan dan uang hasil penjualan narkoba yang disembunyikan pelaku di dalam lemari rumahnya. Dari keterangan polisi, pelaku mengaku mendapat barang harap tersebut dari jaringan lapas di Jambi dengan modus menggunakan perantara dari luar lapas. Pelaku sendiri memang merupakan target operasi saat narkoba Polres Tanjung Jabung Timur dan sempat lolos dari penggerbakan aparat. Sangka tadi disampaikan bahwa tersangkain memang sudah target operasi saat narkoba Polres Tanjung Jabung Timur. Kalau jarak edaran persangka sendiri di mana nih sering operasi? Kalau jualnya ya, jualnya mungkin prioritas di wilayah Nipah tapi tidak untuk kemungkinan di seluruh wilayah Kabupaten Jabung Timur. Kalau dari keterangan pelaku Pak, barang dari mana Pak? Kalau dari keterangan pelaku, barang ini diperlukan dari lapas. Itu masih pendalaman dari saat narkoba dan kaipur sudah berkoordinasi dengan poldah untuk mengungkap asal-usul barang tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup.